bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwa'ala amma ba'd qaulal mu'allif al-faslu wal-waslu fasal adalah memisah dan wasal adalah menyambung kalau di fasal berarti jumlahnya musta'nafah jumlah isti'nafiah kalau di wasal berarti jumlahnya maktufah karena ini adalah bab tentang kapan kita menyambung dan memisah jumlah qaulal waslu atfu jumlatin ala jumlatin bil wawi definisi wasal itu adalah mengatofkan jumlah satu jumlah dengan jumlah yang lain dengan huruf wawu definisi jumlah adalah apa-apa yang sudah tersempurnakan padanya musnah dan musnah ilaih itu jumlah baik mufidah atau wairu mufidah definisi jumlah adalah yang ada musnah dan musnah ilaihnya cuma kalau yang dimaksud disini adalah jumlah yang sudah sempurna maksudnya sudah selesai karena kalau belum selesai masih terkait seperti dalam syartiyah gak mungkin pakai wawu jadi ini adalah kata dalam bahasa Indonesia kata yang sudah selesai kata yang sudah sempurna kalimat yang sudah sempurna sempurna bil wawi dengan menggunakan huruf wawu yaitu yang dimaksud adalah wawu atifah bukan wawu haliyah bukan wawu isti'nafiah karena disana juga ada wawu yang isti'nafiah walaupun pakai wawu tapi baru dia jadi jumlah baru juga ada maka itu gak masuk ini yang dibahas adalah khusus wawu atifah dan kenapa khusus wawu karena wawu inilah yang misterius karena kalau dari huruf atifah yang lain fa misalnya ini jelas maknanya dibutuhkan atau sumah atau lakin semua itu ada makna yang dibutuhkan sehingga jelas gak misterius lagi ini yang dibahas ini karena wawu ini apa namanya jelimet sehingga dibahas dalam ilmu balagoh kapan kapan kita ngomong itu pakai dan dan kapan kita itu ngomong gak perlu pakai dan dalam nyusun kalimat inilah yang dinilai dalam ilmu balagoh kalau pakai fa pakai tumah ini jelas gak ada sisi rumitnya sama sekali karena memang sumah itu kan dibutuhkan karena ada makna lebih yaitu kemudian kan tapi yang wawu ini yang agak rumit wawu inilah yang rumit sehingga dibahas dalam ilmu balagoh kapan kita harus pakai wawu dan kapan tidak itulah yang butuh kejelian jadi dalam ilmu balagoh itu membahas kapan kalimat itu harus disambung pakai wawu kapan pakai dan dan kapan kalimat itu gak perlu pakai wawu inilah yang agak rumit kalau penggunaan fa penggunaan lakin penggunaan sumah itu jelas gampang sekali maka gak gak ada sisi tantangannya tapi yang dibahas dalam balagoh dimana balagoh itu adalah sisi merasuknya ke dalam hati itulah yang membahas tentang wawu karena wawu ini yang misterius yang rumit kapan penggunaannya kapan gak digunakan ini rumit makanya dibahas kalau tumah dan fa dan yang lain itu gak perlu dibahas pun sudah bisa jadi dikatakan dalam sebagian syarah yang lain kebutuhan untuk menggunakan wawu ini loh tersembunyi dan untuk menggunakannya itu menggunakan atof pakai wawu itu butuh kepada pemahaman yang agak jeli dan butuh dikoh butuh kejelian ini wawu kalau tumah fa dan yang semisalnya itu gampang karena memang ada kebutuhannya tapi wawu ini kebutuhannya ini samar-samar kebutuhannya samar sehingga disitulah dinilai orang ini balik apa gak balik orang ini memiliki ilmu balagoh atau tidak yaitu pinter dalam menggunakan wawu ini termasuk kejelian ilmu bahasa arab penggunaan dan saja dibahas kalau kita gak jeli kayak sama saja pakai wawu gak pakai wawu sama saja tapi kalau orang balik betul orang itu ahli balagoh betul akan ketahuan oh ini gak tepat penggunaan wawu disini gak tepat oh ini perlu pakai wawu nah itu kalau orang memiliki selera balagoh tapi kalau orang gak punya selera balagoh ya mau dipakai wawu gak pakai wawu sama saja dan disini adalah membahas tentang jumlah bukan mufrot ya kalau mufrot ini pun jelas kalau mufrot kata ini jelas atau gampang yang dibahas ini jumlah seseorang ngomong kalimat selesai terus mau ngomong kalimat baru nah ini disambung apa apa dipisah ini loh letak rumitnya itu disitu kalau mufrot atof mufrot kepada mufrot ini gampang atof mufrot kepada mufrot ini kan gampang penggunaannya dibutuhkan datang Muhammad dan Zaid dan Ali kan gampang tapi menyambung menyambung antara kalimat dengan satu kalimat dengan yang lain inilah yang butuh kejelian inilah yang butuh kejelian kalau mufrot atof mufrot ini gampang karena kan jelas dibutuhkan seperti datang Zaid kalau yang datang tiga orang berarti kan dibutuhkan semua datang Ali dan Zaid dan Muhammad kan gitu kebutuhan kan memang menuntut tapi yang repot itu adalah ngatofkan jumlah itu loh kalimat kalimat selesai terus disambung dengan kalimat baru nah ini pakai wawu apa enggak disitulah letak ke samaran penggunaan wawu dan fasel adalah tidak menggunakan atof alias memisah alias menjadi jumlah musta'nafah jumlah baru kapan wajib dipisah kapan enggak boleh pakai wawu antara dua jumlah itu pada tiga tempat ada ada tiga gambaran ada tiga jenis menyambung kata yang enggak boleh pakai wawu antara dua jumlah antara dua kalimat itu ada kesempurnaan sambung sambung itu sangat sempurna maksudnya adalah iftihad bersatu satu antara jumlah yang depan dengan jumlah yang belakang itu satu sedangkan kita tahu fungsi wawu itu adalah tufi dul muhoyaroh itu catat fungsi wawu itu adalah tufi dul muhoyaroh harus ada sisi agak bedanya sedangkan kalau dua jumlah itu adalah satu kok pakai wawu berarti kan beda antara jumlah yang depan dengan yang belakang karena wawu itu salah satu fungsinya adalah tufi dul muhoyaroh enggak mungkin sesuatu itu diatafkan kepada dirinya sendiri enggak mungkin Abu Hafsin wa Umar enggak bisa karena Abu Hafs itu adalah Umar maka enggak boleh pakai wawu kan gitu karena koedahnya itu wawu itu pasti harus ada muhoyaroh harus ada sisi perbedaan nah ini juga akan bermanfaat ketika kita menghayati Al-Quran kalau disitu ada pakai wawu berarti itu ada muhoyarohnya antara depan dan belakang kata Shaul Islam tidak ada dalam Al-Quran itu sinonim maksudnya dua kalimat itu sama sama-sama persis hanya cuma untuk kekayaan bahasa saja enggak ada dalam Al-Quran kalau kita kan kadang ngomong dia datang dan berlalu misalnya datang berlalu sama eh dia pergi dan berlalu misalnya itu kan sinonim maka dalam Al-Quran enggak ada seperti itu karena wawu itu pasti tufi dul muhoyaroh pasti ada perbedaan dan muhoyaroh itu sendiri Shaul Islam juga menyebutkan bertingkat-tingkat muhoyaroh itu sendiri tingkat-tingkat ada yang beda beda total ada yang agak beda ini dulu pernah saya sebutkan ketika bahasa apa ya lupa saya yang jelas ini alasannya kenapa kalau dua jumlah itu satu raga dia itu satu kok enggak boleh pakai wawu harus dipisah karena wawu itu tufi dul muhoyaroh karena wawu itu berfaedah perubahan sedangkan enggak mungkin sesuatu itu diatavkan kepada dirinya sendiri apa maksud dari itihadun tam biantaku nasaniyatu tauki dan au badalan yaitu berupa dengan cara mungkin jumlah yang kedua kalimat yang kedua itu berupa taukit penguat atau berupa badal maka seperti ini enggak boleh pakai wawu karena kalau pakai wawu berarti lain berarti ada sisi lain sedangkan yang namanya badal ya dia itu sendiri gitu loh nanti contohnya akan disebutkan dalam syarat yang jelas kalau seandainya jumlah yang kedua itu adalah jumlah yang pertama sama persis 100% sama maka ini enggak boleh pakai wawu kenapa? karena wawu ini harus ada perbedaan wawu ini memberi faedah perubahan dan perbedaan sedangkan kalau dua jumlah itu sama persis enggak ada bedanya sama sekali maka enggak boleh pakai wawu wawu dan harus dipisah harus fasel harus jumlah baru harus isti'naf kalau asani walaupun nanti iropnya dalam irop ya bukan musta'nafah ya jadi badal kalau badal jadi badal kalau taukit jadi taukit tapi maksudnya bukan maktuh bukan atuh gitu loh yang kedua antara dua jumlah itu ada perbedaan sempurna keterputusan yang sempurna perbedaan yang sempurna 100% beda ini juga enggak boleh pakai wawu kenapa? alasannya karena alwawu juga tufidut tashrik nah itu tadi kalau yang pertama tadi alwawu itu tufidul muho sekarang alwawu itu tufidut tashrik harus ada sisi keserupaan harus ada sisi kesamaan maka enggak boleh pakai wawu yang seperti ini kalau dua jumlah itu beda total jadi disinilah serunya yang sama total juga enggak boleh pakai wawu karena wawu itu harus ada sisi beda-bedanya dikit yang beda total juga enggak boleh pakai wawu karena wawu itu harus ada sisi sama-samanya sedikit gitu loh disinilah rumitnya maka yang sama persis juga enggak boleh pakai wawu yang beda semua beda total sama total enggak boleh pakai wawu beda total juga enggak boleh pakai wawu asal yang ketiga antara dua jumlah itu ada yang menyerupai sisi-sisi masih ada sisi tisolnya nah ini definisi ini agak rumit kalau yang setelahnya baru gampang biantaku nasanya itu jawaban li su'alin yubhamu minal ula yaitu berupa jumlah yang kedua itu adalah sebagai jawab dari pertanyaan yang tersembunyi yang sudah dipahami dari jumlah yang pertama maka seperti ini juga enggak boleh dipisah enggak boleh pakai wawu kenapa kalau pakai wawu nanti kayak lain sedangkan itu jawabannya kan wawu kalau pakai wawu nanti terkesan dia itu mughoyir beda sedangkan yang namanya jawaban itu ya punya pertanyaan gitu loh yang namanya jawaban itu masih sambungannya pertanyaan kalau seandainya pakai wawu nanti dikiranya itu sesuatu yang lain kalau li do'ahu penjelasannya al-faslu wal-waslu jauharun fi'ikdi ilmi ilma'ani bab fasel dan wasel ini adalah permata di dalam perhiasan atau di dalam ikatan ilmu ma'ani jauhar disini bisa diartikan permata atau bisa dimakan jauhar secara ilmu kalam yaitu inti jauhar itu nanti macam-macam ada hayula dalam pembahasan ilmu kalam jauhar itu ya inti ada hayula dan yang macam-macam pokoknya bab fasel dan wasel ini adalah bagaikan permata atau dia itu titik utama dalam ilmu ma'ani karena rumit karena kuncinya disitu sebagian arob ditanya balagoh itu yang bagaimana inti balagoh itu dimana apa sih balagoh yang paling mewakili itu maka dia menjawab balagoh yang paling penting itu mengenal fasel dan wasel ini adalah intinya balagoh sesungguhnya tidaklah menguasai tidaklah sempurna seseorang untuk menguasai keutamaan dalam masalah fasel dan wasel ini kecuali dia juga akan sempurna dalam ilmu ma'ani balagoh yang lain kalau sudah berhasil menguasai fasel dan wasel maka dia sudah berhasil menguasai ilmu balagoh yang lain jadi ini rumit dan kita cuma bisa ngikut tidak bisa membuat sendiri karena ini sudah ngikut seliranya orang arab orang arab membuat selira di wasel ya kita ikut wasel mereka bikin selira di fasel ya kita ikut fasel gitu saja dan bagi para ahli balagoh terutama yang pertama-pertama dahulu dalam masalah pembahasan wasel dalam tempat-tempat wasel mereka memiliki ucapan yang bulu kudu ini merinding watad rabulahun nufus dan jiwa-jiwa ini menjadi torb menjadi ber guncang menjadi goyang lima fihi min idhari asrohril arobiyah dimana dikarenakan di dalamnya terdapat penampakan rahasia-rahasia ilmu bahasa Arab menampilkan keindahan-keindahan ilmu bahasa Arab watadako'ikiha wa isroqot ya dan dako'ik yaitu apa detail-detail ilmu bahasa Arab beserta isroqot cahaya-cahaya ilmu bahasa Arab jadi kalau orang ahli balagoh zaman dahulu itu mereka punya ucapan-ucapan yang membuat orang yang faham tentang balagoh itu sampai merinding karena benar-benar nampak disitu selera balagohnya tinggi dan kriteria-kriteria dalam bab ini banyak sekali dan kuncinya setelah izin Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemahaman seorang yang berbicara tentang kaedah-kaedah nahbu itulah yang menjadikan dia itulah yang bisa menjadikan dia mundobit apa namanya akurat dan dia itu bisa benar bisa mengakuratkan kebenarannya dalam membuat maksud demikian pemilihan yang jeli atau memilih kejelian di dalam tahari itu berusaha jeli di dalam memilih ucapan yang sesuai maksudnya benar-benar apa benar-benar seleranya tinggi kalau seleranya tidak tinggi mau pakai wawu tidak pakai wawu terdengar sama tapi kalau orang itu seleranya tinggi dia akan tahu ini harusnya pakai wawu atau tidak pakai wawu wal-wakfil-munasib demikian juga dalam memilih wakob memberhentikan kalimat yang pas wal-harfil-munasib demikian juga memakai huruf yang munasib dan ilah akhir dan semua yang sesuai kalau dalam bahasa Indonesia kadang koma saja dibahas apakah sebelum dan itu dikasih koma atau tidak dikasih koma ini juga dibahas karena itu disitu terletak selera ucapannya itu disitu sekarang tempat-tempat dimana kalimat itu harus dipisah gak boleh pakai wawu gak boleh pakai atos yaitu antara dua jumlah itu ada ke ikhtihad persamaan yang sempurna dan itu dinamakan masih sambung masih satu raga dan yang demikian itu adalah mungkin karena yang kedua itu hirupnya mungkin dia adalah taukit bagi jumlah yang pertama maka gak boleh pakai wawu satu muakit dan muakat itu satu gak boleh di pakai wawu karena pakai wawu itu kayak lain terkesan lain sedangkan antara muakit dan muakat itu satu misalnya ja'zaidun ja'zaidun itu taukit jumlah ja'zaidun ja'zaidun maka gak boleh ja'zaidun wawu gak boleh kok kayak lain yang kedua padahal itu satu kan itu awu badalan minhu atau jumlah yang kedua adalah hirupnya sebagai badal ini juga gak boleh pakai wawu karena antara mu bedal dan mu bedal minhu ini sama baik itu badal kul mingkul atau badal istimal atau badal itu semua masih satu bagian maka gak boleh dipisah gak boleh dilainkan dengan wawu atau atof bayan atau yang kedua mungkin atof bayan atof bayan dan badal itu ya sama cuma bedanya kalau badal itu dia yang lebih ditekankan yang belakang kalau atof bayan itu sekitar hanya untuk menjelaskan saja misal contoh taukit 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 disini bisa taukit secara nahwi bisa taukit secara ilmu makna disini bukan zalikal kitab bularoi bhafi bukan taukit makna bukan taukit lafzi tapi taukit makna misal taukit contoh jumlah yang taukit adalah zalikal kitab ini kalau diirob alkitabu adalah khobar bukan badal dari zalika karena kalau diirob zalika alkitabu zalika muptadak alkitabu badal maka khobarnya ya laroi bhafi ini satu jumlah berarti masian tapi kalau kita irob zalika muptadak alkitabu khobar berarti kan sudah satu jumlah laroi bhafi itu jumlah baru lagi gitu loh jadi contoh ini akan berlaku ketika alkitabu diirob sebagai khobar itu adalah alkitab aliflamnya untuk kamalia untuk kitab yang sempurna laroi bhafi tidak ada kerakuan di dalamnya itu maka disini antara jumlah zalika alkitab dan jumlah laroi bhafi di fasel tidak di wasel tidak di kasih wawu tidak di atofkan fajumlatu laroi bhafi tauqidun wabayanun watakbidun likoli zalika alkitab maka jumlah laroi bhafi ini adalah sebagai tauqid sebagai penguat dan sebagai penjelasan dan pengokohan pengukuhan terhadap ucapan zalika alkitab fahwa biman silah maka ini kedudukannya seperti zalika alkitab zalika alkitab itulah kitab itulah sesempurna-sempurnanya kitab tidak ada keraguan di dalamnya tidak ada kesalahan di dalamnya tidak ada kecacatan tidak ada cacat di dalamnya walau kanal kalamu kalau seandainya ucapannya itu dipakai wawu wala roi bhafi lama hasolah dal makna maka tidak akan terhasilkan tauqid kalau seandainya dalikal kitab wala roi bhafi nanti kayak berita yang lain itu adalah kitab dan di dalamnya tidak ada keraguan akan lain tidak ada makna tauqid kalau gitu itu adalah kitab dan kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya kayak berita gitu saja tidak ada ifadatut takgit kayak berita baru lagi kayak berita baru jumlah laroi bhafi ini kayak jumlah yang lain padahal ini satu antara dalikal kitab dengan laroi bhafi itu satu makna dalikal kitab laroi bhafi satu makna tapi kalau kita pakai wawo itu nanti dua makna sedangkan itu yang bukan itu yang dimaukan contoh badal adalah ucapannya Nabi Hud ini Allah yang sudah memanjangkan sudah memberikan memberikan nikmat kepada kalian dengan apa yang kalian ketahui yaitu Allah memberikan nikmat kepada kalian dengan an'am dengan binatang ternak dan juga dengan bani dengan anak-anak jadi jumlah yang kedua amat dakum bhi an'am dan bani ini sama jumlah pertama juga amat dakum bhi matalamun kalau jadinya pakai wawo seakan-akan beda nanti Allah telah memberikan kalian apa yang kalian ketahui dan Allah juga memberikan kalian anak dan binatang ternak padahal bukan gitu maksudnya Allah memberikan apa yang kalian ketahui yaitu berupa anak dan juharta dan binatang ternak gitu loh maksudnya itu maka kalau seandainya pakai wawo maknanya sudah berubah maka seperti ini gak boleh pakai wawo harus di fasel gak boleh di atof ini juga contoh yang misal adfil bayan ini juga keliru ini contoh mufraat kalau ini jelas kalau mufraat gampang kan gak ada samarnya kalau ini sedangkan yang kita bahas dalam ini yang jumlah kalimat karena itu yang agak rumit kalau ini gampang aksamabilahi abu hafzin umar jelas gak boleh pakai wawo karena umar itu ya abu hafz satu orang ini ini baik syair punyanya abdullah bin kaisabah aksamabilahi abu hafzin umar mamassaha minnakobin waladabar faghfirlahullahumma ingka nafajar itu syairnya abdullah bin kaisabah kalau contoh yang jumlah ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fawas wasa ilahi syaiton o la ya adam hal adullu ka'ala syajaratin huldi wa mulkil la yabla itu dalam surat toha fawas wasa ilahi syaiton o la ya adam yaitu syaitan memberikan was-was kepada dia apa bunyinya dia berkata wahai adam maukah kamu kutunjukkan pohon atau maukah aku tunjukkan kamu pohon khul itulah bunyi was-wasnya syaitan kalau seandainya dipakai wawu fawas wasa ilahi syaiton wa ko la ya adam kayaknya lain antara memberi was-was dengan kata yang lain bukan kata ko la ya adam padahal bentuk was-wasnya syaitan kepada nabi adam berupa tadi subhat tadi kamu gak kamu kukasih tahu pohon khul itu itulah was-wasnya yang diberikan syaitan kepada adam kalau seandainya pakai wawu seakan-akan ada was-was yang lain dan ini ucapan lain maka itu gak benar makanya disitu gak pakai wawu fawas wasa ilahi syaitan ko la ya adam bukan fawas wasa ilahi syaitan wa ko la ya adam gak gitu karena itu sebagai atof bayan atau sebagai badal abu hafaz fa'il wa umar badal aw'at fubayan minhu wa umar hu'abu hafaz walau kul tawa umar latagoy yarul makna wa soro isman lida ditukro seandainya kamu katakan aksama billahi abu hafzin wa umar seakan-akan umar dan abu hafaz itu beda orang maka gak jelek gak akan berubah maknanya tapi telah lalu ini adalah apa namanya badal atau atof bayan mukrot sedangkan yang kita bahas adalah jumlah gak tau ini kok sampai luput kecuali kalau badal badal itu ada dalam istilah nahwu itu ala niat takroril amil aksama billahi abu hafzin aksama billahi umar gitu kalau badal mungkin bisa karena badal itu ala niat di takroril amil sedangkan disini atof bayan kalau atof bayan gak ada niat takroril amil apa maksudnya ini contoh ini bisa kalau umar itu diiro badal karena badal itu ala niat takroril amil cuma yuk perkara-perkara yang diniatkan itu gak kita bahas kalau alam contohnya ini kurang tepat karena ini adalah mukrot sedangkan yang kita bahas dalam fasal-fasal adalah jumlah kita selesaikan yang fasal dulu kalau yang kedua jika antara dua jumlah ada perbedaan total disebut sebagai kamal putus total karena sudah gak nyambung sama sekali gak nyambung sama sekali makanya jangan di atof makanya jangan di atof seperti ada ucapan masjid itu bagus dan saya akan ke pasar gak nyambung memberitakan masjid itu bagus kemudian dan saya akan ke pasar gak ada hubungannya sama sekali maka disitu jangan pakai dan masjid itu bagus saya sekarang akan ke pasar jangan pakai dan karena sudah gak nyambung mungkin karena perbedaan antara keduanya satunya khobar satunya insya ini juga gak boleh pakai wawu satunya berita satunya misalnya perintah atau mungkin karena tidak ada hubungannya sama sekali antara dua jumlah tadi maka gak boleh pakai wawu alasannya kenapa karena wawu itu tufidu atas syrik karena harus ada pokoknya masih harus ada nyambung-nyambungnya dikit kalau amatirat ilmat kuras bagaimana contoh yang akan disebutkan seperti ucapanmu langit itu jernih dunia itu perhiasan ini kalau kamu pakai atof itu gak ada hubungannya sama sekali sedangkan wal atfu yufi dudta syrik sedangkan atof itu berfaedah menyerikatkan masih ada hubungannya dalam suatu hubungan tertentu entah itu sedikit atau banyak pokoknya harus ada masih ada hubungannya sedangkan disini walamunasabata disini gak ada munasabahnya sekali antara jernihnya langit dengan dunia itu perhiasan gak ada munasabahnya sama sekali maka kalau mau memberitakan seperti ini harus di fasal harus gak boleh pakai atof membedakan sesuatu yang berbeda gitu saja tanwi hanya sekedar nau hanya sekedar apa kamu berbicara tentang banyak hal gitu saja jangan digabung jangan di atof langit itu jernih dunia itu perhiasan rumah itu banyak nah itu tanwi gak apa-apa kamu bicara banyak yang gak ada hubungannya gak apa-apa jangan disambung jangan digabung karena digabung gak ada hubungannya kok digabung gak ada munasabahnya kok digabung ini yang untuk ini yang untuk contoh apa yang gak ada hubungan gak ada hubungannya walaupun sama-sama khobariyah ini sama-sama khobariyah dan nanti contoh yang perbedaan khobar dan insya ini di belakang di bawahnya ini jadi ini namanya waktu bikin matennya khobar insya dulu kok menjelaskannya apa yang gak ada munasabahnya dulu ini gak apa-apa dan ini contoh yang perbedaan antara jumlah khobariyah dengan jumlah insya ini juga gak boleh pakai waw seperti ucapanmu la tukalimni jangan ajak bicara aku ini adalah waktuku untuk berdikir ini adalah waktuku untuk berdikir ini beda maka seperti itu juga jangan digabok jangan pakai waw jangan aja bicara aku dan ini adalah waktuku untuk berdikir itu gak tepat karena yang kedua ini juga seperti alasan dari yang depan jangan aja bicara aku kenapa karena ini saya sedang berdikir kalau seandainya pakai waw seakan-akan lain kamu habis melarang kok kamu memberitakan jangan ajak bicara aku dan ini adalah waktuku berdikir itu gak enak seperti itu al jumlah yang pertama adalah insya'iyah sedangkan mendatangkan waw pada contoh seperti ini akan menampakkan sesuatu yang tidak diinginkan sedangkan yang dimahukan disini adalah bahwasannya waktu saat ini adalah waktu dia berdikir maka jangan diajak bicara jangan aja bicara aku karena sekarang ini waktuku berdikir sedangkan mendatangkan atof dengan huruf waw akan membatalkan makna yang diinginkan kalau yang ketiga kalau yang ketiga itu akan apakah jumlah ini jika antara dua jumlah antara dua jumlah tadi ada yang menyerupai kamal itisol dia dikatakan kamal itisol juga bukan karena bukan badal dan juga bukan taukit bukan satu dat kenapa tidak dikatakan kamal itisol karena dia juga bukan satu dat tapi juga bukan kamal inkito karena masih ada sambungannya karena masih ada hubungannya gitu loh ini tengah-tengah antara beda total dengan sama total dia dikatakan sama total juga bukan dikatakan beda total juga bukan maka dan saya tidak membebaskan diri saya sesungguhnya jiwa itu banyak memerintahkan kepada keburukan ini dikatakan karena dikatakan kamal itisol juga bukan dikatakan kamal inkito juga bukan jadi jumlah yang kedua ini saya akan jawabkan bagi pertanyaan saya tidak membebaskan diriku kenapa ada alasannya kenapa kenapa sesungguhnya jiwa itu adalah memerintahkan banyak memerintahkan kepada keburukan makanya saya tidak mentaskiah tidak mensucikan jiwa saya terkadang pertanyaannya itu tersebut disebutkan tadi kan pertanyaannya ditakdirkan dan terkadang pertanyaannya itu disebutkan seperti ucapan yang sudah pernah lalu ini juga dia berkata kepadaku bagaimana keadaanmu aku jawab aku sedang sakit aku sakit maka ucapan aku sakit ini adalah jawaban dari kaifa anta kaifa anta ini disebutkan maka maksudnya akan berubah karena yang namanya jawaban itu tidak boleh dipisah dan antara pertanyaan dan jawaban itu harus nyambung tidak boleh dipisah kalau pakai wawo nanti dia akan menjadi berita bukan jadi jawab yang atof kepada dia berkata kepadaku dan saya berkata saya sakit jawaban namanya itu dia berkata kepadaku bagaimana kamu dan saya berkata saya sakit itu bukan tidak nyambung ucapannya dia berkata kepadaku bagaimana keadaanmu dan saya juga berkata saya sakit bareng berarti ngomongin itu makanya tidak bisa harus harus difastel karena kalau pakai wawo jelas rusak maknanya tidak menjadi jawaban maka yang menjadi jawaban baik dari soal yang tersembunyi maupun soal yang disebutkan ini namanya yusbihu kamalal itisol yaitu sebagai jawaban dari yang sebelumnya ini tiga tempat yang wajib untuk meninggalkan wawo tidak pakai wawo ada pun yang wajib pakai wawo insyaallah di pertemuan yang akan datang ini memang agak rumit kita butuh mengamati tapi setidaknya kalau kita tahu seperti ini besok-besok kalau membaca Quran itu paling tidak itu ini kok pakai wawo ini tidak pakai wawo apa alasannya ini bisa latihan sendiri dilatih sendiri semoga bermanfaat subhanallah alhamdulillah insyaallah ilah 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 ilah